Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, ini anggap aja kayak vlog, tapi kita ngebahas suatu tema gitu. Karena banyak juga yang nanyain, Bang, jangan main Mobile Legends terus, bosan bikin vlog. Oke, ini aku bikin vlog, tapi masih tentang Mobile Legends juga sih. Gak apa ya, gak apa. Jadi di sini nanti akan ada satu tema yang ingin kita bahas. Gak panjang-panjang, videonya durasinya pendek aja. Sekaligus aku juga mau minta pendapat dari kalian juga. Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Oh iya, aku gak sendirian di sini. Ada temanku si Arief, yang ini dia, Arief. Dan ini si Iksan. Oke guys, jadi kita tahu ya, bahwa akhir-akhir ini memang lagi rame banget diomongin tentang telekomsel yang nge-lag, segala macem, bla bla bla. Memang dari telekomselnya sendiri mengakui kalau memang ada tower yang sedang bermasalah. Sehingga itu mempengaruhi kinerja. Cuman baru-baru ini ada satu postingan yang cukup mengejutkan. Kalian cek sendiri di sebelahku ini ada, nanti aku taruh di sebelahku. Di situ ditulis kalau intinya telekomsel melakukan kerjasama dengan AOV. Jadi ini benar-benar satu berita yang cukup mengejutkan. Dan tentu saja kita mempunyai pendapat yang bakalan bervariasi banget. Mungkin dari sisi negatif maupun positifnya. Cuman di sini aku lebih pengen ngebahas tentang positifnya aja. Oke, nggak masalah karena memang itu suatu sponsor dan itu memang bisnis. Jadi ya wajar-wajar aja. Cuman yang dipermasalahkan adalah ketika misalnya kita bermain AOV dengan provider yang sama. Lancar, nggak ada masalah. Terus di sisi lain kita bermain AOV dengan provider yang sama, dengan jam yang sama, menit yang sama. Itu ternyata ngelag gitu. Kayak di sesuatu, kenapa harus berpihak ke satu aja. Walaupun memang itu sponsor. Tapi kan kenapa gitu masalah ini operator yang dipergunakan secara umum. Baik untuk telepon maupun untuk SMS. Kenapa di bagian tertentu ada yang di silahnya lebih fokus ke satu aja. Mungkin itu aja yang pengen aku berikan pendapat. Jadi kalian jangan lupa terus komentar di bawah. Menurut kalian tentang berita seperti ini, gimana? Baiknya seperti apa? Kalau menurut aku di tadi ya, namanya sponsor bisnis. Oke, nggak masalah. Cuma kalau bisa, ya jangan dibuat atau jangan disengaja untuk Mobile Legends jadi ngelag gitu. Maksudnya, jadi intinya ya jangan di berat sebelah aja sih. Gitu aja. Itu dari aku, ya aku nggak tahu pendapat kalian mungkin beda-beda ya. So, setelah ini aku tanya ke teman-teman ku. Oke, sekarang aku di sini pengen tanya ke temanku, Iksan namanya. Gimana, San, menurut kamu tentang berita ini kira-kira pendapat kamu seperti apa? Yuk, monggo silahkan. Sebenarnya kalau masalah bekerja sama dengan provider tersebut, ya sah-sah aja. Cuma kalau yang nggak bekerja sama, ya bukan berarti tidak bisa bekerja dan tidak bisa berjalan. Jadi intinya yang tidak bekerja sama seharusnya diberikan pelayanan yang tidak terlalu buruk ya. Paling nggak tetap bisa diakses. Paling nggak tetap bisa diakses. Ya walaupun mungkin lebih dominan ke yang sana, yang diajak kerja sama, tapi jangan terlalu signifikan. Perbedaannya nggak sampai benar-benar nggak bisa diakses. Jadi intinya, jangan sampai yang tidak bekerja sama itu sama sekali tidak bisa diakses. Gitu ya? Oke, itu adalah pendapat dari Iksan. Sekarang kita coba ke Arief satu lagi. Oke guys, jadi sekarang kita akan tanya ke temanku satunya, si Arief. Gimana menurut murid tentang info dan berita yang lagi heboh banget ini? Menurut lu gimana? Ya menurut gue sih ya, seharusnya pihak telekomsel tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap semua pelanggan. Oke. Karena nggak sedikit yang menggunakan telekomsel untuk bermain Mobile Legends juga. Jadi memang karena nggak sedikit, jadi intinya karena banyak juga pengguna telekomsel yang bermain Mobile Legends. Jadi ya intinya seperti itu guys ya, karena nggak sedikit jumlah orang yang misalnya menggunakan telekomsel untuk bermain Mobile Legends. Jadi ya kalau bisa ya itu tadi. Jadi intinya sebenarnya sama aja, dimana jangan terlalu signifikan bedanya. Kalaupun memang ada lebih-lebihnya nggak apa-apa, misalnya kayak mungkin pembelian diamondnya lebih murah ya. Misalnya kayak gitu. Tapi jangan, kalau kualitas jaringan kalau bisa ya bisa makan. Nah paling kalau memang berat sebelah, bedanya tuh segini, bedanya tuh dikit, jangan banyak-banyak. Itu adalah sedikit pendapat dari kita bertiga. Ya guys, jadi intinya itu aja. Kita bertiga disini hanya memberikan pendapat, saran ya. Saran. Dan disini kita juga minta bantuan kepada kalian semua untuk memberikan pendapat juga, memberikan jawaban juga tentang berita ini. Tulis komentar di bawah, nanti gue bacain semuanya. Ya walaupun mungkin nggak dibalas semuanya, tapi pasti gue bacain semuanya. Yaudah, jadi intinya itu aja dari kita. So, gue pengen tahu pendapat dari kalian. Jangan lupa ya, tulis komentar di bawah. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-like, di-share, di-comment, dan juga di-subscribe. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!